Intro Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke kantor wali kota Bekasi dalam rangka fungsi pengawasan dewan terkait kesiapan pil kada serantak tahap ketiga yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 kehadiran para wakil rakyat ini untuk memastikan bahwa kesiapan kota Bekasi dalam penyelenggaraan pemilu kada yang bertepatan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat bisa terselenggara dengan baik baik dari segi keamanan dan kesiapan pemutahiran data pemilih agar semua warga negara yang mempunyai hak pilih bisa menggunakan haknya Anggota Komisi 2 Sutriono yang berKTP Bekasi mempertanyakan hilangnya 300 ribu lebih suara dalam daftar pemilih tetap atau DPT Kota Bekasi DPT Kota Bekasi tahun 2014 sebesar 1.700.000 sementara pada 2018 berkurang menjadi 1.434.351 pemilih disampaikan DPT-nya 1,4 ini pun juga menjadi pertanyaan kami nanti karena di DPT pada Pilpres yang lalu itu 1,7 cukup jarang sebetulnya sebuah kota itu justru penduduknya berkurang karena kita mengenal selama ini kayak kota Bekasi ini justru dikenal sebagai daerah urbanisasi nah bagaimana ceritanya ada pengurangan penduduk 400 ribu itu Anggota Komisi 2 Dadang S. Mukhtar berpendapat hilangnya suara dalam DPT sebagai hal yang biasa karena Bekasi merupakan kota industri yang mempunyai penduduk yang sangat dinamis sehingga tingkat kepindahannya bervariasi dan cukup tinggi Anggap pemilih karena Bekasi tahulah kotanya kan kota pinggiran kota Jakarta dan mayoritinya adalah penduduknya adalah migrasi, pinggiran, pindah-pindah dan sebagainya jadi kekurangan itu dari orang yang keluar masuk kota Bekasi Dari Bekasi, Jawa Barat, Gunar Soti, Vian Parlemen, melaporkan musik 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 musik